selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati bahwa bapak ini berpikir yang menikmati selamat menikmati itu di yang menikmati terima kasih terima kasih yang menikmati aku yang menikmati yang menikmati yang menikmati yang menikmati maknati ini yang 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 menikmati dari kampung dari kampung dari kampung dari kampung ke Jakarta yang menikmati ini yang menikmati yang menikmati yang menikmati Contoh lah saya misalnya, saya sama istri saya waktu itu bilang bahwa Bunda nanti NAKO Center ini kita akan menjadi NAKO International Leadership tahun 2025. Berarti kan dari NAKO Indonesia, maksudnya yang Indonesia akan menjadi NAKO International Leadership. Maksudnya tetap luar negeri, tetapi audianya bukan lagi hanya orang Indonesia, tapi orang luar negeri yang langsung undang saya. Ini kan enggak ujuk-ujuk, enggak mudah, karena salah satu indikatornya dalam konsep saya, saya mesti membuat buku dalam bahasa Inggris, di mana penerbitnya bukan gram media, tapi luar negeri, kan itu berat banget. Kemudian yang kedua, kita berdua juga harus di level ini secara pendidikannya. Nah, itu contoh, kita membuat identitas baru bahwa kita sudah sangat bagus selama ini, kita ingin menjadi lebih baik lagi. Seperti ini ya. Akhirnya ya, istri saya kuliah seorang S3, saya juga sama lagi proses, jadi semuanya itu ketika kita membuat identitas. Tapi kalau kemudian kita mau berubah, mau kemana kalau nggak punya, kalau nggak jelas berubahannya Mas Santi. Kalau kita membawa satu orang masuk, saya ingat ya waktu di Pertamina dulu, kalau kita masuk ke Goa, satu orang dan salah, kan gampang beloknya. Eh, Mas Santi, muter lagi yuk. Salah, ternyata buntu. Tapi kebayang nggak sih kalau yang Anda bawa tuh, seratus orang, seribu orang, pegawai, yang kalau salah, nabrak semua. Prustasi gitu. Jadi, itulah pentingnya kita harus punya identitas yang clear dulu, kita mau seperti apa sih, kita mau jadi apa sih gitu Mas Santi. Ya, baik. Nah, ini ya, nanti kita mungkin akan menjadi lebih dalam lagi, tapi ada yang sudah bertanya di chatnya Instagram, Pak dan Pak Ramdhani. Nah, ini pertanyaan Pak Ramdhani, Pak. Tidakkah foto itu membuat kita tidak merasa bersyukur? Oh, ya. Ya, maksudnya jadi kayak kurang bersyukur gitu ya, mungkin ya. Ya, sebenarnya moto ini kan diambil oleh, diinsurasi oleh hadis Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Jadi, orang yang rugi adalah orang yang sama hari kemarin dengan hari ini. Dan orang yang celaka adalah orang yang hari ini lebih buruk daripada hari yang kemarin. Jadi, dalam Islam sendiri, memang kita dimotivasi untuk selalu melakukan continuous improvement, sampai meraih bukan hanya baik, tapi terbaik. Karena terbaik itu ya harus mengalahkan yang baik. Jadi, terbaik ya. Ramadan itu bulan terbaik. Bulan baik juga banyak, Pak Santi. Ya kan? Ya, jadi bulannya, beberapa bulan lagi kita masukin bulan terbaik, Ramadan ya. Kalau di Muslim, tentu saja Rasulullah Nabi yang terbaik ya. Kemudian kita juga semoga menjadi manusia yang terbaik gitu ya. Jadi, ya ini bagaimana kita menjadi pribadi yang kemudian tidak cukup merasa puas dengan keadaan kita saat ini. Karena ada orang yang puas tapi nggak berkontribusi sebenarnya nggak ada terlalu pengaruh. Kalau banyak orang kan kalau puas dia nggak kontribusi. Dia puas tapi kontribusi juga nggak. Misalkan sedekah juga nggak, dia cukup merasa puas gitu. Nah, di dalam konsep from good to great ini, kita mengharapkan bahwa, kalau tadi contoh Pak Basi Zalkoto ya, pengaruhnya yang tadinya hanya sebatas misalnya wilayahnya, wilayah Padang, sekarang lebih luas lagi wilayahnya gitu, Mas Margani. Sehingga luas lagi. Ya, pelan-pelan bisa merangkul Indonesia misalnya. Nah, itu kan ya. Kekuatan sangat dasyat ya. Dan orang-orang yang cukup menjadi good, biasanya itu problemnya adalah nggak mau belajar juga. Dia kurang teachable. Jadi, untuk belajar hal baru itu kayak sudah I know, saya sudah tahu, saya sudah paham, saya sudah makan garam, saya sudah makan pengalaman yang wow gitu ya. Sehingga akhirnya, ya terkadang seperti kesannya menutup, ya menutup pengetahuan, menutup kealifan. Dan yang terjadi akhirnya, dia mungkin sukses, tetapi sebatas hari ini dan masa yang lalu, masa yang lampau. Tapi masa yang akan datang, ya butuh orang-orang baru, butuh orang-orang yang terbuka, orang-orang yang kemudian memiliki spirit from good to great. Mungkin Pak Maradani minta, pernah ingat bahwa kita pernah menggunakan handphone paling keren bernama Nokia. Nokia dan Nokia itu kan dulu siapa sih yang nggak pernah nyangka, siapa sih yang nyangka Nokia akan ditinggal, perusahaan sekelas multinasional bisa tutup, bukan kalah dari luar, tapi kalah dari dalam. Yang itu kemudian, kenapa bisa gagal? Karena memang mindset dari teman-teman di sana ya sudah good. Nokia sudah handphone paling dibutuhkan, sejuta umat, tiba-tiba hampir nggak pernah fokus ke membuat smartphone. Ketika smartphone diambil oleh Blackberry, ya bobak pelur juga kan. Jadi itu contoh ya, sama dengan Toyota. Toyota ini kan awal juga Toyota yang termasuk menolak keras model mobil listrik, termasuk di Jepangnya sendiri. Ketika Tesla membuat mobil listrik begitu besar-besaran, Toyota yang kemudian menganggap ini nggak oke dan sebagainya. Nah kita lihat ya, mana yang akan terjerus oleh perubahan, Mbak Santi. Apakah Toyota atau mungkin Tesla bersaing dengan mobil Cina yang lain misalnya. Jadi yuk kita sama-sama menyemangati diri kita bahwa biar menjadi orang yang beruntung, kata Rasulullah, harus lebih baik dari sebelumnya, dari hari lalu, dari bulan lalu, termasuk yang tadi Mbak Santi sampaikan, dari tahun lalu, 2022, sekarang 2023. Jadi from good to great, Mbak Santi. Iya, jadi memang harus dilapakkan dulu ya, persensinya ya, ketika kita bicara from good to great, kemampuan berarti kalau kita tidak merasakan cukup dengan apa yang sudah kita dapatkan. Iya, iya, Bu. Jadi salah satu syukur juga, bagaimana kita menyukuri apa yang sudah Allah kasih, yang bisa lebih bermanfaat, menjadi manusia yang lebih bermanfaat. Jadi kalau dari cerita Pak Nongko, itu kan tentu jadi nilai bermanfaat, dan tidak hanya dalam lingkungan tempat kelahiran, tetapi yang beliau, tetapi sudah melempar ya, sampai kemana-kemana. Dan seperti yang tadi tanyakan tadi, bagi orang-orang sekarang berproses untuk menuju sebuah zona yang platform, sehingga ini mungkin angka bukuan juga tadi. Gampang sih kita harus merasakan cukup sehingga kita bisa berbuat dengan orang lain. Nah, kalau dianaloksikan naik pesawat saja, ketika dikantitahu oleh Pak Prabu Gari, itu kalau ada sesuatu kan harus menolong diri dulu ya, Pak. Kalau kita bisa menolong anaknya gitu ya, dengan menggunakan alat bantu penampasan dan sebagainya. Oke, itu ya Pak Dhani ya. Nah, Dhani, terima kasih sudah nanya. Ya, dan merasa cukup tadi, setelah kita, untuk diri kita sendiri, merasa cukup kategisi mana, yang namanya manusia tidak akan terkena buat. Lepas itu kita bisa menakar, dengan mengenali, kalau tadi Pak Anapa bilang, ada tiga hal yang bisa dilakukan, langkahnya untuk menuju screen dari food saja. Yang pertama tadi, why of you-nya adalah mengatakan diri yang berakhir, dan kekuatan identitas diri kita yang dalam. yang kedua, kita harus menikmati proses. Bahwa tidak ada yang kemudian menjadi grid, kemudian simsalabim, ya tanpa ada riado. Maka di dalam Nako Center, Mbak Santi sendiri sudah memahami bahwa riado di Nako Center kan 21 hari, isi koma itu. Dan itu, kemarin kita baru selesai angkatan 133, Mbak Santi. Ya, berarti sudah 133 kelas kan. Nah, bahwa kita ingin menjadi yang terbaik, tidak sebatas slogan, tapi kita siap nggak sih untuk punya riado? Siap nggak sih kita untuk mengolah badan, olah pikir, olah hati, olah jiwa, tidak sebatas yel-yel atau tulisan di sepanduk, tidak itu. Tetapi yang terpenting, kita harus siap untuk berkorban. Ya, termasuk ya tenaga. Salah satunya dalam riado tersebut kan, kita yang tadinya mungkin waktunya untuk tidur, sekarang kita mengurangi tidur kita. Lagi anak-anaknya pules, bangun untuk ibadah. Lagi anak-anaknya makan, kurangi untuk puasa. Lagi anak-anaknya menikmati harta, kurangi untuk sodako. Kita diminta untuk melakukan itu riadohnya. Kita siap nggak untuk mengurangi rasa nyaman, kita menahan kenikmatan sementara untuk kenikmatan yang lebih panjang. Dan itulah yang proses itu, baik untuk tujuan goals terdekat adalah dunia yang sedang kita hadapi ini, maupun yang jangka panjang misalnya. Sehingga orang-orang yang bisa menahan kenikmatan sementara untuk kenikmatan jangka panjang, dia pasti menabung, dia investasi, dia tahan kenikmatan. Dia bisa beli mobil mewah, tapi dia tahan, dia malah untuk investasi misalnya. Akhirnya dia bisa, yang lain sedang jungkir balik karena pandemi, dia masih tetap tegar. Karena dia mau lakukan cara-caranya nggak sama. Dia sudah menahan kenikmatan sementara untuk jangka yang lebih panjang. Tapi ketika kita lagi dapat uang banyak, dapat sesuatu yang banyak, kemudian mumpung ada uang, karena belum tentu ada lagi kesempatan menghabiskan, akhirnya nggak siap. Jadi memang selain setelah kita memahami identitas kita, kita ini siapa, kita mau jadi seperti apa, kita harus siap memasuki proses dalam bahasa agama. Misalnya, taskiatu nafes, penyucian diri, termasuk proses yang memang nggak nyaman, sehingga di dalam kutipan buku Seven Warners, bahwa dalam batu cadas yang keras, tersimpan patung yang sangat indah. Nah, batu cadas ini memang nggak ada nilainya awalnya. Tapi ketika diukir, dipolah, ditata, dibentuk oleh seorang pakar pemahat, dia menjadi patung yang sangat mahal. Nah, ini kadang-kadang kita siap nggak sih untuk dipahat-pahat, dibentuk. Karena kadang-kadang ada orang pengen berubah, tapi dia nggak total, dia nggak bisa ikuti panduan. Ya, nggak bisa, Mas Antik. Saya juga sampaikan, kalau mau berhasil, ya ini ada panduannya, ya kita ikutin aja. Just follow, ikuti panduannya. Dan trust me, believe me, ini pasti menuju ke arena yang baik. Baik, ini ada yang sudah capai pagi, ya Tunggito. Selamat siang, Pak Radio, dan beberapa anak-anak yang mau tanyakan, jadi people fraiser, apakah sebagai penghalang menjadi pribadi yang brave? Apa, Mbak? Menjadi people fraiser, apakah sebagai penghalang menjadi pribadi yang brave? Maksudnya apa, Tunggito? people fraiser? Ya, ini istilahnya, istilahnya dia, ya. Ipul apa tadi? Jadi, people fraiser, Pak. Oh. Jadi, people fraiser, Pak. Bisa dibaca, Pak, di Instagram. Jadi, iya, udah tadi, Tunggito. People fraiser itu bukan artinya orang yang menyenangkan, bukan ya? Maksudnya? Nah, ini gak tahu, maksudnya, Pak. Iya, dong. Bisa berjalan-jalan bagi penghalang menjadi pribadi yang brave? Ya, mungkin orang yang serba muda gitu ya. Mungkin ya, nanti kalau penanya bisa konfirmasi, Mas Yati. Mungkin ada orang yang serba gampangin gitu loh. Jadi, ya, serba memudahkan, serba, pokoknya gak ada challenge misalnya ya. Maksudnya, tak ada challenge ya. Ya, menurut saya, ya kita lihat ya, pola didik anak aja ya. Saya punya anak kembar itu, waktu dia kecil, banyak dihasil oleh mertua saya, neneknya. Ya, serba boleh. Serba boleh kan. Kemudian si Zelia, dia sudah tinggal di BSD, sudah mulai iya, orang yang iya, kayak iya, iya, mungkin betul lebih tepat artinya ke situ ya. Orang yang menyenangkan atau pokoknya yang penting kamu senang, ya sayangga juga gak apa-apa gitu ya. saya rasa ini juga pandangan yang ya tidak seimbang ya. Tidak di tengah posisinya. manusia yang terbaik itu kan di posisi yang setengah-tengah ya, Mas Santi. Kalau dia misalnya sama orang lain dia serba bisa, serba iya, serba oke, tetapi ke dirinya dia juga zolim, nah itu juga ya problem juga kan, Mas Santi. Jadi, ya kita harus bisa menyeimbangkan diri bahwa ya, kalau bisa menjadi matahari, kenapa menjadi lilin gitu. Lilin Anda akan lama-lama hilang juga, matahari kan tetap suri sinar ya. Caranya apa? Ya Anda harus lebih besar, jadi harus lebih kuat, harus lebih besar. Ya kalau kitanya kecil ya memang kayak lilin tadi, tapi kalau matahari dianya besar, ya, kalau dia besar, menyinari itu jadi gak berpengaruh sama sekali ya, sehingga pernah ada dialog antara matahari dan gue, Mbak Santi, cata gue, kamu kesini dong, saya diambil gelap terus nih, gak pernah melihat terang-terang, matahari masuk, gak ada tuh kegelapan, terang semua gitu ya. Jadi, kalau kitanya great, kitanya makin besar, makin luas, ya akhirnya membantu orang pun gak terlalu berpengaruh banyak ya kepada diri kitanya. Iya, tadi yang disampaikan oleh Pak Nasko, menjadi sebuah patut yang kita, kalau kita siap dipaham, dan kita salah satunya juga, tadi ya Pak, orang lain melihat ada potensi yang lebih realistis sebarang kali. Itu kan keluar dari zonanya mungkin gak nyaman juga ya Pak Ida, jadi mengiakan tapi dengan terpaksa, karena mungkin tadi ya, kalau mau dipahat ya, tadi bisa ditokok-tokok sepakai alat-palatan itu kan sakit banget ya, Pak Nasko ini dari indah, tapi yang harus nyakinkan bisa gak sih gitu ya, kalau itu mungkin nggak nggak berkesan dirimu, artinya tel-tel you sehingga kamu bisa memutuskan tidak untuk orang lain atau ettleliatkan orang lain tapi tidak Apa ya Mempercuali dirimu sendiri Ini Pak Ndani masih membalas Bagaimana bila Ibu tidak bisa tercapai Apakah bisa menjadi Bisa bagi dirimu Ya kalau kita Ya memang Di dalam Seven Word-nya sendiri ya Kalau kita memahami Konsep from Guto-Guritu kan Ada tujuh polanya ya Mas Mardani Mungkin belum membaca Konsum secara utuhnya ya Mas Ndia Seven Word-nya itu Dari thinking sampai surrender Nah dari thinking sampai surrender Awareness of thinking Silence, success, soul, wisdom, vision And surrender Jadi agar kita tidak mudah Menzolimi diri sendiri Menutupkan diri sendiri Maka dalam setiap menyusun Planning yang hebat pun Kita harus punya awareness of surrender Bahwa memang Ada banyak Kerencana Niat Atau impian Yang kadang-kadang Tidak langsung Terbayar Tunai oleh kita Malah kadang-kadang Sengaja ditunda Sengaja ditunda Didelay Biar kita Tidak dapat Gitu oleh Tuhan Nah dalam Seven Word-nya sendiri Kita percaya bahwa Semua orang itu Kalau berdoa Pasti dikabul doanya Tinggal terbagi tiga Ada yang instant Kontan Ada yang delay Ada yang deposito Nah sama Jadi kalau kita punya Perencana yang bagus Kita punya strategi yang bagus Dan kalau tidak berhasil Bisa jadi bagian dari delay Ditunda Agar kita memperbaiki Memperbaiki Tim Memperbaiki niat Memperbaiki modal Memperbaiki Value Banyak diperbaiki Pada saat sudah siap Turun juga Mas Santi Nah gitu Tapi kadang-kadang Iya ya Jadi Pasti selalu diturunkan Tinggal tadi Kontan Delay Atau Ditunda dalam waktu Deposit Nah deposit itu artinya kapan Pada saat kita sudah Tidak ada Malah Malah menikmati Menjadi sebuah Amal jariah Ya Mas Santi Amal berkahnya kita Ya baik Pak Yang ketiga Pak Sebagai akhir dari Perbincangan kita Katang waktunya Terus Ya yang Yang ketiga Menuju Yang Yang ketiga ini Seseorang bisa menjadi Great Kalau Outcome-nya dia Jelas gitu Outcome ini yang Kemudian Ya Ya memang harus Diperjelas Kalau saya mau Menjadi seperti ini Outcome saya akan Berpengaruh tadi Berpengaruhnya seperti apa Gitu ya Nah lingkaran Pengaruh kita ke Orang luar Semakin besar Kan semakin baik Semakin manfaat Semakin besar Semakin baik Jadi ketika Goals-nya Jelas Ya Vision-nya juga Clear Ya Menuju Great itu adalah Sesuatu yang Natural Sesuatu yang memang Alami dan Harus dilakukan oleh Semua orang gitu Tapi ketika kita Enggak punya Outcome yang clear Ya proses itu juga Melelahkan kan Mas Antik Proses itu rasanya Enggak dah Enggak mau lah Kayak gitu Ya kayak Saya misalkan Mau pulang kampung Ke kampung saya Di Berbes misalnya Pada saat saya Membayangkan Orang tua saya Maka macet-macet Dua-tiga hari pun Waktu lebaran zaman dulu Nikmat-nikmat aja Bahkan sepanjang macet Malah Berasal lebarannya ya Gitu Karena macet gitu Kenapa menikmati proses Kenapa kemudian Masih menjadi Seperti kayak gitu Karena Saya sudah melihat Jelas sekali Wajah orang tua saya Kampung halaman saya Kamar saya Dan Enak sekali Walaupun dalam Penjalanan mungkin Deritanya banyak Mas Santi Tetapi ketika melihat Hasil akhirnya yang Begitu besar Begitu nikmat Proses yang tadi Kita sebut Triado itu Ya jalani aja Mas Santi Karena itu betul-betul Sudah Jelas sekali Gambarnya gitu Mas Santi Jadi yang ketiga adalah Kampungnya adalah Yang clear Ya Pak Bagaimana goal Yang mau dicapai Sudah ada dalam Bayangan Atau Apa yang sudah kita Susun tadi Kemudian Visinya juga Sudah jelas Dan Tahap perlaka Itu juga realistis Dan itu Yang akan Menjadikan Dari Menjadi Green Baik Pak Terima kasih Terima kasih Tentu saja Dan salam kekeluarga Jaya kesehatan Pak Thank you Terima kasih Pak Santi Assalamualaikum 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 Terima kasih.